Indonesia dengan segala bentuk kemajumukannya 1340 suku bangsa 718 bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dari Biangas hingga Pulau Rote diikat oleh Semboyan Binika Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua untuk dapat saling menghormati dan menghargai perbedaan Aparatur Sipil Negara menjawab keanekan agaman sebagai sebuah manfaat dan peluang untuk bisa menggabungkan berbagai perspektif dan pola fikir yang berbeda untuk mencapai visi-misi instansi dimanapun ia ditugaskan Seorang SN haruslah memiliki sikap dalam menjalankan peradaan fungsi pelayanan masyarakat serta dituntut untuk bekerja dalam lingkungan yang berbeda dari sisi suku, budaya, agama, dan lainnya Senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi, bersikap profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan Mendanamkan nilai harmonis ialah suatu hal yang penting bagi seorang SN sehingga dapat mengatasi permasalahan keberagaman, bahkan menjadi unsur perkat bangsa dalam menjaga keutuhan NKRI Salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan Ciri-ciri sikap harmonis yaitu meliputi sikap toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan Itulah sebabnya, mengapa peran serta ASN sangat diperlukan untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang harmonis dalam lingkungan bekerja bagi ASN dan kehidupan bermasyarakat Panduan perilaku nilai harmonis bagi ASN meliputi Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya Kedua, suka menolong orang lain Serta ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN Yaitu menuju pemerintahan berkelas dunia atau world class government Pemerintah telah meluncurkan core values Nilai-nilai dasar ASN berahlak dan employer branding ASN Yaitu bangga melayani bangsa Lantas, tak hanya keharmonisan dalam bekerja saja yang harus diutamakan Namun, bagaimana sifat loyal atau setia kepada bangsa dan negara lah Yang harus dijaga bagi seorang ASN dalam membangun negeri Seorang ASN harus menanamkan sikap loyal kepada pemerintahan yang sah Sejauh pemerintahan tersebut bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan Melalui taat pada peraturan, bekerja dengan integritas, bertanggung jawab kepada organisasi Kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki yang tinggi Hubungan antara pribadi yang baik, kesukaan terhadap pekerjaan Keberanian mengutarakan ketidaksetujuan Serta menjadi teladan bagi pegawai lainnya Nilai loyal sendiri dimaknai bahwa setiap ASN Harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Dengan panduan perilaku Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah Panduan perilaku loyal berikutnya adalah menjaga nama baik ASN Pimpinan instansi dan negara Serta yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara Hal tersebut bukan sekedar kata-kata saja Namun bagaimana komitmen, dedikasi, kontribusi, jiwa nasionalisme dan pengabdianlah Yang menjadi kunci bagi seorang ASN Untuk dapat memberikan hasil yang terbaik kepada rakyat Indonesia Demikianlah penjelasan singkat mengenai core values harmonis dan loyal Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa